Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi di channel arah anime Nah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan anime seirikensoki Nah untuk pembahasan kali ini kita ambil dari leg novel volume ke 19 Nah bagi kalian yang belum tau alur ceritanya kami sarankan tonton dahulu video yang sebelumnya Oke langsung saja masuk ke pembahasannya Cerita dimulai dari sebuah tempat yang jauh dari orang-orang Liselote dan Arya ditinggalkan Aisyah di depan hutan lebat di beberapa kilometer dari ibu kota Erika Pertarungan antara rio dan binatang itu begitu insen sehingga mereka bisa melihat rio dan binatang itu melemparkan serangan skala besar satu sama lain dan bahkan dari jarak sejauh itu mereka bisa melihat serangannya Pertukaran serangan sudah berakhir beberapa menit yang lalu tetapi mereka masih saja tidak lega tidak lama Aisyah baru saja kembali dari tempat rio baik Liselote dan Arya melihat diam-diam ke langit Arya memperhatikan bahwa Aisyah akan kembali dan memberitahu Liselote keduanya melihat Aisyah membawa rio dan berjalan ke arah mereka Aisyah mendarat di depan mereka berdua Liselote kehabisan nafas melihat keadaan rio dan bertanya ke Aisyah dengan cemas tentang kondisinya Aisyah mengatakan padanya bahwa kehidupan rio tidak dalam bahaya tetapi Liselote tidak benar-benar percaya melihat keadaan rio yang berlumuran darah dan terluka Aisyah memberitahunya bahwa dia ingin membiarkan rio beristirahat dan mulai menyiapkan tanah dan mengeluarkan rumah batu Arya sudah terbiasa dengan ini tetapi Liselote terkejut dan tidak mengerti apa yang dilakukan Aisyah tetapi Liselote saat ini tidak memikirkannya dikarenakan lebih yang mementingkan keselamatan rio setelah mengeluarkan rumah batu mereka pun memasukinya Aisyah menyeron Liselote dan Arya untuk beristirahat di ruang tamu sementara dia akan merawat rio Liselote menolak dan bertanya ke Aisyah apakah dia bisa membantu Aisyah memberitahu keduanya bahwa dia bermaksud untuk memandikan tubuh rio dan mengganti pakaiannya sekarang Aisyah dan Liselote saling membantu untuk melepaskan pakaian bagian atas rio sementara Arya menyiapkan air sabun dan handuk Liselote kehilangan nafas ketika dia melihat semua bekas luka di tubuh rio dan bertanya apa itu Aisyah mengatakan kepadanya bahwa luka-luka itu bukan dari pertarungan dengan Erika tetapi dari masa kecilnya dan semuanya itu sudah sembuh Liselote tidak merasa lega dengan itu dia segera menyadari bahwa bekas luka rio itu adalah bekas luka pelecehan atau penyiksaannya saat kecil Arya melihat luka rio saat dia menyiapkan handuk untuk emberan tubuhnya dan merasa dejavu yang aneh Aisyah bertanya kepada Arya apa ada yang salah dan Arya mengatakan itu bukan apa-apa dan kemudian memberikan handuk basah itu kepada Liselote dia menopang tubuh rio Liselote menerima handuk dan mulai membersihkan tubuh rio sambil menangis Arya berdiri mengatakan bahwa sepertinya tidak perlu melepas celana rio hanya untuk membersihkan darah jadi dia akan mencuci cas dan kemeja rio untuk saat ini dan mengambil pakaian rio cerita berganti ke sebuah pegunungan di dekat ibu kota galak Orpia akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk titik teleportasi dan telah selesai memasangnya dan saat ini sedang memasang penggalang untuk menyembunyikan aktifasi sihir teleportasi Sekarang akhirnya saat yang cepat untuk berteleportasi ke huta roh dan kemudian memindahkan kelompok goki dari sana ke kerajaan galak Orpia kemudian mengeluarkan dari dimensi ruangnya kristal yang dipinjam oleh rio dan kemudian mengaktifkannya Tepat sebelum berteleportasi Orpia melihat sekelompok benda hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju ibu kota galak teleportasi pun diaktifkan dan yang dilihat Orpia sekarang hanyalah mata air di dekat desa roh Orpia kemudian bertanya-tanya tentang benda hitam apa itu dan mulai terbang dengan tergesa-gesa menuju desa yang didorong oleh firasat yang buruk Kembali ke ibu kota galak Tepatnya di mansion rio Christina, Flora, Charlotte menemui Celia yang saat ini ada di sana Mereka membicarakan pertemuan yang akan segera digelar yaitu untuk membahas sebuah kerjasama Hal ini berkaitan dengan Charles dan fraksi Arbor Di tengah-tengah pembicaraan itu tiba-tiba terdengar suara ledakan yang besar dan membuat ruangan sedikit bergetar Celia bertanya apa itu Apakah itu sebuah latihan sihir? Keempat gadis lain pun melihat dengan jemas melalui jendela untuk mencoba mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Sementara itu suara-suara itu terus berlanjut dan dari sumber yang berbeda Charlotte mengatakan bahwa suara-suara itu terlalu kuat untuk datang dari tempat latihan bahwa beberapa dari suara itu nampak dekat di dekat kastil Tiba-tiba pintu terbuka dan Louis dan Vanessa masuk Charlotte bertanya kepada Louis apa dia tahu apa yang terjadi Louis bilang ia tidak tahu bahwa dia tidak tahu apapun yang bisa membuat suara itu dia pikir bisa menjadi latihan sihir tetapi suara itu terlalu dekat Louis bilang dia melihat sesuatu yang hitam jatuh dari langit melalui jendela dan memerintahkan bawahnya untuk menyelidikinya kemudian melaporkannya Charlotte bertanya kepadanya apa mereka harus tetap jagari mansion Louis mengatakan semua orang harus pergi ke ruangan aman untuk berjaga-jaga Charlotte mengatakan dia mengerti dan memberitahu Louis untuk bertemu dengan gadis-gadis yang lainnya terlebih dahulu Setelah bertemu Louis menggambarkan monster itu sebagai monster humanoid dengan kulit abu-abu dan hitam dan sangat cepat dan ganas dengan deskripsi seperti itu Miharu sangat terkejut Satsuki juga mulai menyadarinya Louis bertanya kepada para penjaga tentang jumlah para monster itu penjaga mengatakan dia tidak menyelidikinya dikarenakan dia lebih memprioritaskan kembali ke mansion tetapi saat itu terjadi pertempuran dimana-mana Miharu lalu menjelaskan tentang waktu Reiss menyerangnya di dekat Amande dan bertanya-tanya apakah itu monster yang sama Seria mengatakan dia melihat monster itu di Amande juga dan memberitahu Sasuki bahwa mereka cukup kuat untuk seorang kesatria yang tidak akan bisa menang jika tidak menggunakan penguatan tub Lora mengatakan dia melihat mereka juga pada waktu itu Louis mengatakan bahwa kemungkinan monster di luar menjadi hal yang sama tampaknya tinggi katanya kesatria yang berjaga harus bisa mengalahkan mereka dan memberitahu semua orang untuk pergi dengan cepat ke ruangan aman Charlotte setuju dan memberitahu gadis-gadis untuk pergi Sarah memberitahu semua orang dia dan Alma akan pergi membantu para kesatria berjaga di luar mansion Louis ragu-ragu untuk menerimanya dikarenakan mereka sebagai tamu Sarah mengatakan bahwa melindungi yang lainnya dalam ketidakadilan Rio adalah tugasnya dan tugas Alma dan akan lebih mudah baginya jika mereka mengetahui situasi di luar daripada tidak mengetahui apapun saat mereka terkunci di dalam Alma mengatakan tidak perlu khawatir tentang dia dan Sarah Sasuki mencoba mengatakan bahwa dia ingin bertarung juga tetapi dia tidak bisa ketika keraguannya tentang seberapa banyak yang bisa dia lakukan dan takutnya menjadi penghalang Charlotte memperhatikan perasaan Sasuki dan memberitahu Sarah dan Alma bahwa dia akan bergantung pada mereka sejak saat itu keduanya adalah yang terkuat di sana lalu mendesak Lois untuk mengakhiri pembicaraan dengan menyentuh punggungnya Sarah memberitahu Latifa untuk tetap bersama miharu dan Sasuki dan bersiap-siap karena dalam kasus terburuk dia harus melindungi miharu dan Celia Latifa mengerti Celia memberitahu Sarah dan Alma dia akan ikut pergi dengan keduanya semua orang terkejut Celia mengatakan akan lebih baik jika seseorang dapat mengkonfirmasi jika yang mereka lawan adalah monster yang sama yang muncul di Amande Celia lalu menjelaskan bahwa orang yang mampu menyembuhkan mungkin diperlukan dan dia dapat memberikan dukungan dari belakang dengan sihirnya Celia juga mengatakan bahwa dia pernah mengambil latihan pertempuran bersama dengan Alma dan Sarah untuk mengatasi situasi seperti ini Charlotte mengatakan bahwa akan sangat bersyukur memiliki informasi tentang monster dan jika penyihir level Celia bertarung itu akan sangat membantu tetapi dia pikir dia tidak perlu memasakkan diri untuk ikut pergi Celia mengatakan bahwa justru sekarang Leo tidak hadir dia ingin melakukan apa yang ia bisa lakukan Charlotte lalu bilang mungkin tidak sopan untuk menghentikannya dan meminta Christina untuk memberikan pendapatnya Christina mengatakan dia membiarkannya atas ganda Celia Celia berterima kasih kepada Christina karena membiarkannya melakukannya dan memberitahu Sarah dan Alma dia akan berada dalam pengawasan mereka Sarah dan Alma mengangguk Celia Lois memberitahu Vanessa dia akan membiarkannya dan kelompoknya dan dua bawahnya berada di tempat perlindungan Vanessa setuju Lois selalu mandi semua orang ke ruangan yang aman dan setelah itu ia kembali ke kelompok Sarah, Alma dan Celia pada saat yang sama beberapa saat yang lalu Ray sedang menonton Ryo bertarung dengan Erika tetapi berkat kristal teleportasi dia saat ini sudah berada di ibukota Galak Ray saat ini sedang melihat pertempuran antara kesatria melawan monster humanoid dari langit Ray disini sedikit bersyukur dikarenakan ia membawa monster humanoid yang kelas tinggi dikarenakan disana ada Sarah, Alma dan Celia bergabung dalam pertempuran Ray berpikir itu sangat merepotkan jika mereka ada dalam pertempuran dikarenakan mereka cukup tangguh Ray berpikir kali ini ia tidak akan membiarkan apapun untuk keberuntungannya bayaran bayaran Ray mengembang dan kemudian muncul 5 bola hitam selebar beberapa meter Ray membiarkan bola itu jatuh menuju mansion Ryo setelah memastikan mereka menerat di tempat mereka Ray berpikir sekarang dia kehabisan monster humanoid tetapi dia takut mereka tidak akan bertahan lama melawan Sarah dan Alma Ray berpikir bahwa sudah waktunya untuk membawa orang-orang itu juga Ray kemudian ia mengeluarkan kristal teleportasi lain sambil tersenyum dingin dan kemudian terbang lebih tinggi di langit cerita berganti ke mansion Ryo saat ini Sarah sedang memanjat tembok mansion untuk memastikan situasi di sekitarnya kemudian Sarah memberitahu Alma Celia dan Lois bahwa tidak ada monster yang datang ke mansion saat ini tetapi masih ada pertempuran di tempat lain Lois berterima kasih kepada Sarah atas informasi yang ia berikan lalu memberitahu semua orang melindungi mansion sebagai prioritas mereka Sarah mengatakan bahwa dia mengerti dan kemudian dia terus mengawasi pertempuran di luar Alma mengatakan dia akan melakukannya juga tetapi ketika keduanya pergi memanjat dinding bola yang dilempakan oleh Ray jatuh di dekat mansion Gelembang kejut musim gugur menimbulkan banyak debu dan membutuhkan geris gadis itu Sementara itu permukaan bola retak dan terbuka lalu 12 monster humanoid keluar dari masing-masing 60 monster humanoid berlari menuju Celia Sarah dan Alma dan juga Lois dan juga 6 bawahnya Sarah memberitahu semua orang bahwa dia dan Alma akan menjadi garda depan Alma memberitahu Lois dan 6 bawahnya untuk melindungi Celia di barisan belakang Sarah dan Alma berlari menuju monster humanoid Celia meletakkan tangannya di tanah dan menciptakan dua dinding tanah setinggi 10 meter lebar 5 meter dan tebal 1 meter dipisahkan oleh hanya 1 meter di jalan monster humanoid ke Sarah dan Alma sehingga mereka tidak bisa mengeroyok keduanya Sarah menyuruh Celia untuk mengurus orang-orang yang melewati ruangan antara dinding dan Alma untuk mendapatkan orang-orang datang dari sisi kanan dan dia pergi ke sisi kiri Pertempuran dimulai Celia memburbar duit monster humanoid yang datang melalui celah dinding dengan bola api Sarah menembakkan tomba es dari belatinya ke monster humanoid sedangkan Alma memukul beberapa dari mereka sekaligus dengan ayunan tongkatnya Celia memberitahu Sarah dan Alma monster humanoid adalah monster yang ada di Amandi mereka mempunyai kulit yang keras dan yang hitam menjadi lebih kuat dan lebih cepat namun ternyata monster humanoid ini lebih kuat daripada monster humanoid yang menyerang di Amandi bahkan setelah terkena bola api milik Celia hingga tubuhnya meleleh monster ini masih bisa bangkit lagi monster humanoid yang diserang Sarah dan Alma juga sama tapi mereka bertiga mempunyai sebuah ide Sarah menyerangnya dengan sihir angin dingin di pedangnya dan dilanjutkan Celia membakar tubuh mereka dengan bola api dan kemudian diakhiri Alma dengan tongkatnya hal ini membuat monster humanoid menjadi debu Louis dan yang lainnya yang melihat itu tidak bisa berkata-kata dikarenakan kekompakan mereka bertiga namun beberapa monster humanoid mencoba memasuki mansion tapi untungnya dengan cepat Celia langsung memasang pelindung dan membuat sebuah tomba es di atas kepalanya lalu menembakkan ke monster humanoid itu Celia lalu mengambil nafas dalam-dalam sambil melihat keadaan sekitar cerita berganti ke mansion tempat yang aman disana ada Miharu, Satsuki, Flora, Christina, Charlotte, Latifah, Vanessa dan dua pengawalnya disana mereka hanya mendengar sihir yang dikeluarkan Celia dan juga teriakan kesakitan dari monster humanoid disini Satsuki memukakan perasaannya yang ingin membantu Celia dan yang lainnya dikarenakan dia adalah seorang pahlawan tapi sekarang ia malah bersembunyi disini tapi Charlotte masih meminta Sasuki untuk mengandalkan mereka dulu tidak lama suara pertempuran pun berhenti sementara itu saat ini Frankuis ada di kastil di tempat yang aman untuk para bangsawan disana dikelilingi oleh kesatria yang menunggang Griffin Frankuis disini mengamati pertempuran yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh monster humanoid yang kekuatannya setara dengan kesatria dengan sihir penguat tidak lama salah satu kesatria melaporkan bahwa mansion rio dikepung oleh para monster Frankuis lalu memerintahkan para kesatria untuk kesana Frankuis disini bertanya-tanya apakah bola hitam yang jatuh itu adalah alat penyegil monster dan apakah bola hitam itu dijatuhkan dari awan tapi Frankuis disini masih belum menyimpulkan dikarenakan masih belum tersedia bukti lalu Frankuis memutuskan untuk mengamati mansion rio cerita kembali ke mansion saat ini Celia dan yang lainnya berhasil menghabisi monster humanoid yang menyerang di sekitar mansion Celia lalu meminta Alma untuk menghilangkan jinding tanah dengan gadahnya sementara itu Sarah manjat ke atap mansion untuk mengamati sekitar Sarah disini melihat delapan orang kesatria yang mengendarai Griffin dan itu adalah kesatria yang ditugaskan front case untuk kesana tapi disini Sarah juga sedikit curiga tentang pasukan Griffin yang terbang di belakang mereka yang jauh lebih tinggi selain itu pasukan itu menggunakan sihir penguat dan bersiap untuk menembakkan sihir lalu Sarah bertanya ke Louis setelah memastikan baju mereka berbeda Louis pun yakin bahwa mereka adalah musuh baru Louis selalu berteriak untuk bersiaga tidak lama peluru-peluru sihir menghujani mereka Sarah dan Alma langsung memasang sebuah penghalang yang cukup besar sehingga bisa melindungi mansion tidak lama kesatria yang dikirim Frankois berjatuhan dikarenakan terkena peluru sihir di sisi lain Aryan kesan dikarenakan seperti yang diprediksi Reiss bahwa gadis-gadis itu bisa bertahan dari serangan pertama Aryan lalu memberi tahu Lucie untuk mengurus orang yang di luar mansion menyuruh van untuk menyusup masuk ke dalam mansion sementara Aryan sendiri akan mengurus bantuan yang akan datang mereka setuju dan langsung menuju ke lokasi masing-masing dengan beberapa anggota kelompok singa surgawi sedikit penjelasan bahwa kelompok singa surgawi adalah sebuah tentara bayaran yang dipimpin oleh Lucieus dan saat ini mereka menyerang untuk menculik Sandra untuk memancing Ryo keluar mereka saat ini menyerang dengan sekitar anggota 50 orang dan sudah diberkuat dengan pedang iblis Lucie dan 11 anggota menuju kelompok Celia di luar mansion van dan 30 anggota lainnya masuk ke dalam mansion Sarah yang melihat itu lalu memutuskan untuk masuk ke dalam mansion dan mengikuti kelompok van selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati